berkata teman-teman, kembali lagi dengan saya Andi, Spa Ringe dan hari ini saya punya teman yang khusus datang dari Indonesia namanya.. siapa, coba, Yohana Hai Spa, aku di Belgia bersama Mbak Putri akhirnya ketemu bertiga thank you yang udah dijemput guys padahal gak ada rencana ke sini, tiba-tiba ke sini karena ada acara ke Paris ya Ada acara di Paris dan kita punya waktu beri sehari Nah karena deket juga cuma 1,5 jam ke Belgia Jadi soan dulu sama yang punya Belgia Karena kita cuma punya waktu sekitar 5 jam, kita akan keliling kota Brussels Mungkin ke daerah kota tuanya aja ya Palingnya kita bisa makan-makan enak dan foto-foto yang oke Belgian coklat, Belgian coklat itu Tenang aja Oke langsung kita ke spot-spotnya ya Oke sip Eh wait wait guys, tolong digedein Ini lagu khusus memang Harry Styles Oh my god, thank you so much Semua setelah mendukung sampai kesini aku dikejam sama Harry Styles Thank you so much Ini kamu kondisikan emang lagu Harry Styles Masa ada gimana? Oh biasa aja emang Oh my god thank you banget Ya ampun Aku ingin nunjukin salah satu galeri tertua, galeri pertokohan tertua di Eropa namanya Galeri St. Huber Menarik banget, cantik banget Wow Tapi mas tertua tuh setua apa? Setua aku Abad ke-14-16 tuh sudah ada katanya Oh itu ya? We'll have to check Yuk Yuk ada coklat yuk Si Yongana nyari coklat Nah ini salah satu tempat coklat yang paling oke Coklatier tingkat kelas atas Namanya Beer Marcol ini kesenangan banyak orang Masuknya tingkat atas tuh gimana? Orang-orang yang punya taste bagus di coklat Kayak misalnya kita berdua lah Oke kita berdua Supah mana yang kamu suka? Aku banyak suka yang coklat bisa Nah ini oke banget nih Kenapa kamu suka? Dari berbagai negara Dengan kekasan coklat Dari masing-masing Jadi Berapa sih harganya? 35 euro 35 euro Jadi ini yang paling the best lah ya Ya the best Apa sih bedanya rasanya dengan coklat Belgia biasanya? Disini kan sebenarnya coklat itu kan Biji coklatnya diambil dari berbagai negara Disini keahliannya adalah mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih lezat gitu Itu makanya Belgia tuh terutama Salah satu coklat yang terkenal di dunia Slice Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Ada kerumunan orang lewat gak bisa foto Ya kita tugas saya hari ini untuk menampingi ibu ini untuk foto-foto katanya Thank you Biar nanti aku gantiin foto ya Harus harus foto disini Sun is coming up Are you ready to go? We can take a ride We can take it slow Wind is my lord I'mma let you be the boss Cause I'll go where you go Kayaknya ada yang kegirangan disini Kayaknya ada yang kegirangan disini Nah sekarang kita berada di salah satu ikonnya Brussel namanya Grand Class yang tadi kamu bisa lihat Ini disini pada dasarnya adalah sentrumnya Brussel Dan orang selalu kesini untuk foto-foto Nah kalau kita lihat di bagian sini nih Wuh hampir enak Itu adalah city hallnya Yang mana yang itu? Yang tinggi itu Ini city hallnya Terus di sebelah sana itu adalah rumah-rumah guild halls Rumah-rumah orang-orang kaya zaman dulu Dan di sebelah sini ada museumnya Kok warnanya beda sih disini Kuning disini agak kayak hitam-hitaman gitu Semua Nah itu makanya Lebih horor lebih gotik Lebih gotik Emang gayanya gotik sih sebenernya Cuman Aku lupa ngomong apa ya Apa yang khas gitu? Belgia Brussel kamu harus makan wako Itu satu Dan itu ada toko yang terkenal banget namanya Dandoa Disini kita nanti akan kesana Terus kita harus makan khas Makanan Belgia Di daerah sini juga Jadi semuanya terus konsentrasi di daerah sini yuk Dan coklat-coklat Kita masih ada beberapa toko yang bisa kita datengin Selain yang tadi itu Terus Apalagi ya Di daerah sini juga ada mannequin piece Itu statue ikonnya Brussel Anak kecil tipis Hah? Oh iya? Anak kecil Gini nih Itu maksudnya apa? Nah itu ada history nya Kita tunjukin disana kalau kita sudah sampai disana ya Yaudah langsung Langsung kita kesana Nah ini lagi mau posen makanan Tapi bingung karena gak bisa Gak ngerti nih bahasanya apa Kok kayak ada dua bahasa sih Pak? Jadi di semua tempat di Belgia Itu akan ada dua bahasa Yang pertama bahasa Perancis Dan yang satu lagi bahasa Belanda Kenapa begitu? Karena Belgia itu terbagi menjadi beberapa bagian yang berdasarkan bahasa Bagian utaranya itu berbahasa Flemish atau Belanda Yang bagian selatan itu berbahasa Perancis Ada juga sebagian kecil komunitas berbahasa Jerman di bagian timur Belgia Tapi kebanyakan kalau misalnya kita lihat jalan-jalan di Unung Restoran-restoran selalu pakai bahasa Perancis atau Belanda Tapi kalau dalam conversation internasional Bahasa Inggris tetap diterima sih Bahasa Inggris sehari-hari disini orang bisa ya? Bisa, bisa Nah makanan sudah dateng Tadi aku pesen kong-kong Makanan khas Belgia Di Brussel juga sering kita temuin makanan khas ini Si Yohana pesen Ini grilled chicken dengan apple sauce Ini enak banget, parah Enak yuk? Enak banget ya? Enak Enak Ini pesen apa? Ini mussels Ini harinya sini ya Kasnya Belgia jadi Segini Kita harus habisin satu orang Wow Hiii Aku habis belanja Jadi ini seperti kerajinannya khas Belgia ya Jadi banyak banget nih bagus Jadi ada Nih tas rajutan Buat dipakai kalau nonton konser Asik Terus eh tunggu-tunggu Di dalamnya masih ada nih Kok mirip sama jaketnya ya? Hitam Tapi ini dari NTT Khas Indonesia Di sini gak ada Jadi Jangan sampai kita tidak membawa nama harum Indonesia Dengan beragam-beragam Kasalah ini ya Dan Tak lupa This one This is so cute banget Mengingatkan Aku pada Seseorang Dia adalah ratu kucing Lihat mukanya sama banget Namanya Cat Lady Ya kan? Queen Lady Dan Ya harganya memang cukup Lumayan Ya oke lah Karena memang kualitasnya bagus Dan Pilihannya Banyak banget Yang pasti nanti akan Ini sih Apa sih namanya Pokoknya lapar mata banget Serius Tapi harus beli Karena ini wajib banget Ini masih ada satu lagi Ini Ini warna krem Dan ini merah Ini emang Klasik sekali Jadi bagus banget deh Pokoknya teksturnya Rajutannya Dan juga Warnanya Karena aku suka merah Jadi ini The best nih harus bener-bener Dibelih Udah Itu aja Selebihnya kita pulang Kalau enggak nanti aku bokeh Ya Ini sedang Di toko Aksesoris Laddery Jadi memang ini Barang-barang disini Desainnya khusus Kali ini temanya Flower Dan juga ada Hewan Tapi yang paling khas Sebenernya balerina Nih Balerina Ini khasnya disini nih Jadi enggak after Kalau enggak beli yang Model-galerina ini Dan memang harganya Cukup mahal Minimal tuh 50 euro Tapi yang pasti Kualitas dan juga Desainnya tuh Memang khusus banget Nah tadi sudah beli dua Pengennya sih beli tiga Beli empat Beli lima Tapi mohon maaf Nanti Enggak bisa pulang ke Indonesia Cantik banget Memang ini warnanya Misalnya emas Emasnya ini bukan emas Asil sih Tapi kualitasnya bagus Misalnya nanti beli disini Kita bisa dapet Paksifan Jangan lupa Semuanya di bandara Kita dapet kembalian Kurang lebih 20 euro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayaknya juga ada nih Waduh For some light Yang belanya lagi Oh iya Oke ya Fokus ya Ini kayaknya perusahaannya sama soalan Namanya Goblin's Art juga Jadi tempatnya namanya Goblin's Art ya Terima kasih Terima kasih Bagus Ini apa ya Nah ini adalah Hotel Amigo Hotel Minta 5 di daerah Grand Plus Dulunya difungsikan sebagai penjara Tapi sekarang di hotel Penjara? Penjara Sejak kapan? Enggak tau persis Oke Browsing aja Pemirsa Browsing Namanya Hotel Amigo Di Browsing dulunya penjara Oke Dulu Obama waktu ke Brussels tinggalnya di sini nih Obama Kapan? Tahun 2000 berapa? 2012 Browsing aja Browsing Kita ke Cokok Museum Makolanya gak sih 23 Masuk Kita lihat ya Jadi ini apa sih yang sebenernya rame banget Mannequin Peace Yo kita sudah sampai di Mannequin Peace Mannequin Peace itu adalah ikonnya Brussels Sebuah patung anak kecil yang pipis Yang sejarah di belakang ini adalah Katanya dulu tuh Brussels ada kebakaran hebat Dan dengan bantuan si anak kecil ini yang pipis Itu bisa memadamkan semua kebakaran itu Dengan air kencingnya itu? Air kencingnya itu bisa memadamkan Jadi sih sebenernya banyak banget kotoko wafel Tapi banyak orang nih ngantri nih Coba coba liat nih Nih Ini panjang banget Panjang banget karena nih yang paling favorit Katanya kita coba ya si anak apa Ini coklat aku Coklat? Good good Jadi Jadi, ini punya aku coklat. Kamu apa, Kak? Ini cuma original VH waffle dengan sprinkles of sugar. Nah, yang menjadi persoalan adalah karena ini kan kering banget. Terus ini coklatnya cair. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara makannya, dong? Nah, kalau pakai ini garpu agak ribet, nggak bisa dipotong. Emang ini ya, biasanya secara sederhana... Aku udah lapar, yuk. Wafflenya yang ini yang lebih chewy. Ini disebut Liege Waffle. Yang punya Johana ini yang lebih umum. Gimana-mana ada nih, Brussels. Nih, cair banget kan? Oke, kita makan ya. Awas. Rambutnya, awas. Gimana? Waduh. Oh, my God. Oh, my God. Barra! 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 I know I'm not the only one Katedral Saimekos Berapa usianya? Usianya udah ratusan tahun sih Di abad 11 ya Mulai ini dibangun dan pembangunannya pun juga membutuhkan waktu 300 tahun Look at this Terima kasih Terima kasih banyak Pak sudah ditemenin seharian di Belgia Yang pasti tadi udah jadi fotografer Makan wafel Belanja dan efektif banget Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih